Langsung saja kita panggil, ini dia, Juru Bicaraan Isma Sweder, Patsy Prakciwakso! Juru Bicaraan Isma Sweder Kini pemoderatan Chomika, seru sekali ya, karena teman-teman saya, saya lihat semua pake jas seperti orang Korea hari ini adalah sebuah hari yang akan sangat panjang berdiam di satu tempat ini adalah ruang Imaji studio sebuah studio foto yang besar kalau menurut gua kenapa nyari studio yang besar karena hari ini manajemen Comica eh bikin sebuah foto shoot photo session dengan semua sembilan talent dengan menggunakan pakaian formil jadi Comica bikin kerjasama sama Wong Hang terima kasih Wong untuk menyiapkan jas untuk difoto Kenapa Kenapa kita bikin foto dengan pakaian formal karena menurut gua manajemen itu salah satu fungsinya itu menyediakan fasilitas salah satunya adalah fasilitas untuk punya kalau dunia entertainment disebutnya headshot headshot tuh foto basic kalau misalkan casting gitu jadi foto segini segala macem mau itu mau jadi presenter TV mau jadi aktor biasanya ada CV ada headshot headshotnya disediakan fasilitas sama manajemen jadi manajemen siapin stylist fotografer studio makeup artis termasuk wardrobe dan termasuk kerjasama dengan jas supaya semua talent tuh punya dan jasnya jadi milik mereka kita akan jadi semua telan di Jomike manajemen tuh punya baju yang proper yang bagus gitu sebagai salah satu benefit gitu dan gue yakin setiap tahunnya juga tahun lalu juga kami udah sempet bikin sesi foto juga tahun depan akan tahun lalu tuh aku masih karena cuma ada gue gamila bari awet berempat terus sekarang nambah talent jadi harus ada foto baru plus sekarang kan gue udah kurus dan botak terus nanti tahun depan akan ada lagi tahun depannya akan ada lagi begitu terus dan talent baru juga ketika nambah akan difasilitasi baju lagi dan seterusnya tapi spesifik untuk sekarang salah satu kebutuhannya ini adalah karena di bulan Juli rencananya akan ada special show di The Cascade di Hotel Mulia dimana seluruh talent manajemen manggung dalam satu acara dengan pakaian jas karena tempatnya bagus tempatnya mewah bajunya juga harus mengikuti harus sama mewahnya dan sekalian kita mau bikin sesi foto untuk kebutuhan itu gitu deh udah kayak youtube ya abdur udah hari ini gue selesai di photoshootnya talent comica manajemen beberapa masih akan foto masih ada abdur berata bari lagi disitu rain juga tapi untuk gua gua akan pulang dulu karena gua janji mau ngajak gamila jalan jadi gua pengen buru-buru nyampe rumah kemudian nyari tempat untuk bisa jalan asik malam-malam berdua kebetulan banget hari ini gue rilis videonya comica peduli pada konsumen kita tuh peduli sama orang yang udah beli sama kita jadi jangan sampai 51 orang yang udah beli tiket kita merasa dirugikan karena itu patah dari brandnya comica comica tuh yang lu ikut jambi kan jambi yang sama Viko iya kan udah sold out 300 penonton cuma 17 kita mulai walaupun cuma 17 karena kita pikirin 17 itu nah kita dengan mundurin itu kita tuh mikirin nggak kita nggak mikirin yang 51 kita mikirin yang lain i understand kita ngomongin soal untung rugi tapi gimana caranya 51 ini nggak merasa dikalahkan 51 ini jangan sampai aduh anjing yang udah beli tepat ya malah mikirin yang nggak ada itu yang mesti dibela dan kalo sekarang gua masih izinin untuk dimundurin ke tanggal 31 imagine the next time kita lagi kayak gitu it's going to be very bad on the brand gitu untung ini komunikasinya nggak batal untung komunikasinya ini diundur ke 31 mundurnya jelas tanggalnya tapi kalo misalnya kita ada 3 acara berturut-turut itu semuanya mundur it's very bad on our brand ini adalah benda yang paling nggak comika banget comika tuh nggak jelek suatu hari ada orang yang ngurus merchandising memutuskan untuk bikin masker lalu dia punya ide maskernya kayak gini aja ini tuh nggak kayak masker yang keluar dari perusahaan yang bikin acara world tour dan bikin acara jcc gitu kita tuh nggak bikin barang jelek kayak gini jadi saking keselnya gua taro di figura gua lakban not us karena kita tuh nggak gini kalo bikin acara gua taro di sini karena comika event paling 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 terdepan untuk menjaga brandnya comika gua bilang kalau gue taro di sini kan satu anak comika event harusnya bisa ngeliat nih atau anak-anak ini bisa ngeliat ini sehingga mereka inget kita nggak boleh bikin kayak gini dan gua pengen ini di sini terus yang mindain gua pecat gua bilang sekarang ada di sini ya balik lagi di sini nih udah udah gua balikin kalau mau sayang kok pas itu coba 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 ini ditotoknya gitu udah oke tadi pagi gua bangun jam 6 alarm gua bangun alarm gua jam 6 karena gua pengen lari terus gua bangun beneran setengah 7 terus gua liat jam gua bilang anjing gua mesti ke kantor otak gua mulai ngomong udah nggak usah lari nanti terlambat loh meetingnya lari aja kalo nanti nanti jadi alasan akhirnya lari gua di tengah-tengah lari gua bilang sama diri gua sendiri udahlah nggak usah lari lama-lama udah sekilo aja cukup yang penting lari gitu sambil lari gua mikir nah ini kayaknya gua I'm bullshitting myself jadi gua dorong-dorong akhirnya gua tadi dapet 4 kilo itupun akhirnya gua berhenti biasanya kan gua 5 kilo itu pun gua berhenti karena gua pikir beneran telat nih gua abis itu gua stop larinya terus gua nunggu lu tau kan kalo abis lari kalo lu nggak kering pas lu mandi abis mandi masih berkeringet tau nggak lu jadi kan gua mesti nunggu dulu tadi aja sebenernya abis mandi itu masih ada keringetnya lagi pas gua jalan akhirnya bener akhirnya gua mesti meeting lewat zoom kan karena ada wanna bullshit myself gua nggak mau ah terlambat gua bisa lewat zoom akhirnya gua lewat zoom aja tapi intinya adalah ini pertanyaannya adalah kita semua nih seberapa kenal kita mandiri kita sendiri untuk tau ini batas kita atau kita lagi bohongin diri kita sendiri apakah kita butuh liburan ini apa jangan-jangan kita lagi bohongin diri kita sendiri apakah kita masih kuat 1-2 kilo lagi atau emang sebenernya nggak kuat emang bener kerasa nggak kuat atau sebenernya nggak ini males nih bisa dilawan makanya gua kalo lari patokan gua tuh di nafas bukan di kaki kalo kaki pegel masih gua lawan tapi kalo misal disini udah mulai sesek gua udah mulai gua turunin deh gitu itu pun nggak berhenti lari gua bikin jalan nah ini nih mengenali diri kita sendiri mengenali apakah kita lagi bohong sama diri kita sendiri atau emang kita kepentok batasnya itu adalah pertanyaan abadi umat manusia itu pertanyaan yang juga masih ada di kepala HRD di setiap perusahaan di dunia sebenernya apalagi gua bukan tipe orang apalagi ya kan gua dengan kesehatan mental kan itu kan isu yang deket banget sama gua kan gua juga nggak mau maksa orang sampai terus udah gitu ngeganggu gitu cuman ya kita banyak alasan sih makhluk banyak alasan manusia tuh tadi dari kantor kan kantor tuh meeting comika event seperti yang gua pernah bilang gua udah nggak pernah meeting comika event dari rumah karena suka marah-marah karena gua selalu protes saya kedengeran lagi marah-marahnya mereka kan lagi kelas di di bawah di kamar terus jadi gua pindah kesitu ngomonginnya sih ngomongin yang biasa aja komodo menoy turtelan lain ccc sekarang pindah ke Magnatofi karena mau bikin konten di Magnatox penyiar penyiar MRA mantan penyiar MRA ya betul ini langsung nyawa vlog gue nih iya halo iya apa kabar tukang pukul gue bro iya kurang serem kurang serem bukan masker rebus lumayan 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 lo mau ngopi juga mau ngopi silahkan apa ya panji udah 2 kali kesini berduanya mempromosikan hal yang sama emang ya ya waktu itu hal yang sama Enggak waktu itu, pas puber itu, eh bukan yang lo stand up online Oh iya benar, itu komodomona juga, betul, betul Dan selalu dibantu sama IAS Lawrence Berarti tahun depan kalau acaranya gagal lagi dia promo lagi disini ya Iya, kalau mundur lagi gue balik lagi disini Selamat datang di hari yang buruk untuk fans Manchester United Baru kalah final Europa League, penalti ampe 11 kali, ampe keeper Pahit bener, tapi kebetulan gue juga pagi ini udah booking lapangan untuk latihan Barusan latihan bola, untuk olahraga dan sekalian untuk mengasah skill tipis-tipis Sebelum hari ini kita memulai kegiatan lagi Apa tadi? Iya, kemarin tuh gue sempat tanya cuma belum kejawab Apa tuh? Karena gue ngeliat, gue kan ngeliat reaksi orang-orang nonton Di klik vlog yang episode 26 Iya Orang-orang sih bilang bagus, bagus, bagus Cuma gue ngerasa kayaknya harusnya bisa lebih bagus deh Iya Jadi pertanyaan gue dari keluarga tuh What can keep us from not self-blaming in causes of not doing something very well? Make another one Make another one, better Iya Iya Enaknya ngerjain 004 Weekly Blog ini adalah Usianya masih sangat panjang, baru juga berapa? 7 ini episode 7 yang hari ini tayang? 7 dari 52 Untuk setahun ya? Maksud gue Apa coba maksud gue? Engga nyampe setahun ya tapi kita ya? Kita sebenernya, kontrak sama kapan sih? Setahun ya Oh setahun ya, berarti dia 52 kan? Baru juga 7 Iya Soalnya berkutat dengan apa yang harusnya kemarin gue gini, harusnya kemarin gue gitu Gak ada maknanya kalo gak membuat kita jadi mau bikin lebih baik lagi Kalo lu mah enak, lu pasti harus bikin kan udah dibayar Kalo orang lain kan ketika dia jelek di yang kemarin, terus menghakimi, terus menyesali, terus jadi gak bikin gitu Padahal kan maksud gue, kan gak logis gitu Kalo lu gak suka apa yang lu liat kemarin, terus lu gak bikin lagi, ya kan cuma yang kemarin yang bisa lu jadiin pegangan Kalo lu gak mau ngerasain rasa pahit karena kemarin gagal, ya harus bikin lagi gitu, logikanya gimana coba? Stand up comedian kalo misalnya dia anyep, ngebom gitu Satu-satunya yang bikin dia gak anyep kan naik panggung lagi Makanya orang kalo abis ngebom pengen ngaik panggung lagi Komika ya rata-rata ya, maksudnya komika bener-bener komika Kalo dia abis ngebom, nyari open mic biasanya Aduh, open mic udah apalah, gue nyari deh nih Kalo gak pahit banget di mulut Nah, itulah yang membedakan akhirnya siapa yang jadi komika dan siapa yang enggak Karena semua orang juga ngerasain pahitnya ngebom, semuanya Gue, Ernest, Radit, semuanya Cuman bedanya adalah, dia yang pada akhirnya gak jadi comedian, ketika ngerasain pahitnya anyep Gak nyoba lagi Makanya antara punya daya tangan kuat, atau emang gila nih komika-komika nih rata-rata yang setahun dua tahun gak lucu Penolakan itu kan sangat menakutkan ya Makanya public speaking kan ketakutan terbesarnya kan the fear of rejection Ketakutan akan penolakan Ditolak sama penonton itu kan pahit banget Gak semua orang bisa di cover dari itu Kadang lu sepuluh kali berturut-turut, open mic terus gak lucu Abis itu lu akan dengan mudah bilang, emang stand-up comedy bukan untuk gue Tapi gimana dengan orang-orang macam Barry yang setahun dulu baru lucu Frimawan setahun dulu baru lucu 52 minggu Itu juga kalau seminggu sekali Frimawan bilang dia minimal 2-3 kali seminggu Coba lu hitung aja sendiri Berapa kali dia anyep Kan antara dia gigi atau dia gila gitu Cuman ya hanya mereka aja yang kemudian bisa sampai ke titik yang mereka anggap kesuksesan gitu Makanya kalau misalnya lu pahit sama apa yang pernah lu bikin Karena gak ngerasa gitu bagus Ya bikin lagi aja yang bagus Sebenernya gua perlu itu sih Analytics Video analyticsnya Mas Pandi Per video yang with your problem Iya boleh Kan waktu itu gua pernah bilang nanti gua kasih aksesnya Tapi gua takut itu Itu Melimitasi apa yang lu pengen lakukan karena Datanya berkata sebaliknya Tapi lu pengen Gua pengen nih bikin kayak gini Tapi datanya bilang kayak gini sih Gak disukain ya Gak disukain ya Ah gua sih udah percaya lu Lu dipuji ama Ernest Prakasa lu Gua masukin sini Gak, dia whatsapp gua ngomongin apa gua lupa Terus dia bilang by the way gua selalu nonton tiap episode weekly vlog lu Terus dia bilang apa ya Borneo canggih banget atau Borneo keren banget Terus gua bilang iya hoki gua Gua bajak dia dari kantor sebelumnya Terus dia bilang Susah itu soalnya kerjaan dia Apa dia bilang Apa Shooting juga ngedit juga Sama Apa ya kayak nanya-nanya juga Artinya Orang tuh Orang tuh udah suka style lu Apapun kata analytics gitu Jadi Ngandalin insting lu aja Lebih seneng gua kalo misalkan lu Menggunakan ini untuk Lu eksplorasi aja Ya kebetulan kan Guanya juga gak terlalu Gimana-gimana banget Dari sisi style kan Biasanya notes gua kan gak pernah style kan Notes gua kan selalu Terus ini meeting apa Dan segala macem gitu kan Jadi lu ngexplor aja Semau lu Kayak kemarin gua ngeliat ada Timelapse Kemarin Itu juga Kayaknya baru deh di episode kemarin Ada kayak semacam timelapse aja gak sih Timelapse meeting kayaknya Timelapse meeting kayaknya Kayaknya Explor aja terus Pakai ini Untuk Lu Membuat sesuatu yang selama ini Pengen lu buat Tapi gak pernah Gak pernah Nemu dimana Bikin yang kayak beginian ya Bikin aja dulu Analytics boleh lu lihat Tapi Jangan sampai dia menghalangi lu Melakukan sesuatu yang lu pengen Analytics kan ngasih tau Apa yang bekerja kemarin Sementara kan inovasi kan Gak ada analyticsnya Kalau lu pengen ngelakuin sesuatu yang baru Analyticsnya apa coba Nanti ya maksud gua Kalau lu selalu ngikutin apa kata analytics Ntar gak ada kebaruan Ntar bosen lagi Hari ini Setelah tadi Berolahraga pagi-pagi sampai kantor Ngobrol sama Oza Rangkuti Lebih tepatnya bikin konten Untuk YouTube Gua Mempromosikan digital download dia Terus Interview kerja 3 orang Tadi Dua untuk physical Satu untuk management Dari interview tadi Gua liat ada Interview yang Apa yang 2 orang tadi mas Physical Orang retail Kenapa Dua2 nya kan Sama-sama Strong candidate Dari sudut pandang gua Cara mas Tanji Untuk Ambil Pemilih Dan Ketimbangannya apa Karena Dua2 nya support candidate Paling utama selalu skill set sih Dan kalo ngomongin skill set sih Kayaknya yang kedua lebih mumpuni Karena At least dia Banyak berurusan sama Sama data Ternyata Kalo yang Kalo yang Kalo yang Pertama tuh Lebih banyak sama Toko fisik gitu Toko fisik Terus udah gitu Ngebaca hasil Performance dari toko fisik tersebut Taruh barang apa Dimana dan segala macem Kalo yang satu lagi tuh Banyak di online Yang mana nature nya Lebih mirip sama kita Dua2 nya tuh Retail online Jadi Secara skill set Yang kedua sebenernya Lebih pas Daripada yang pertama Dan Nanti buntut-buntutnya Tentu Paycheck nya Kita liat mana yang lebih pas sama Anggaran kita Dan Sisanya ya Seperti yang selalu gua bilang Ya pasti ngeraba Gak pernah ada jawaban pasti gitu Cuman Kita liat aja Nanti 3 bulan probation jernih seperti apa Oh tetep ada probation Hmm Kalo karyawan Jadi tetep pertimbangan terakhir Ada di Anggaran Untuk kakil orang Enggak Skill set Kalo skill set nya Mumpuni Jadi membenarkan Kenapa dia Gajinya lebih gini daripada Satu lagi kan Nanti maksud gua A Eee Penawaran gajinya lebih kecil Daripada B Tapi B Skill set nya lebih Mumpuni daripada A Ya B Dan dibenarkan gajinya Karena Skill set nya sesuai Hmm Jadi sebenernya skill set Yang di Yang di Yang di Jadiin Bagai pertimbangan utama Ketika di Ketika di jalanin dari Misalnya di ambil nih Orang yang sesuai Mengumpuni Menggaji Yang di atas Anggaran Hmm Lalu ketika probesia ternyata dia tutup Gak memenuhi Expektasi Apakah Dikeluarkan jadi Jawabannya Dilihat Dilihat Apakah ada kemungkinan dia bisa diajak bertumbuh Dilihat Ya tapi itu berlaku untuk semua sih Termasuk Orang baru Ehm Kan Probesian kan Untuk ngukur Apakah yang Dia bilang Dan apa yang kita prediksi itu sesuai Karena kan yang gak kelihatan kan Sebenernya kan kinerja Gua selalu bilang kan Kinerja Kita gak tahu tuh apakah ini orang telatan atau enggak Rajin atau enggak Ehm Gampang Stress dalam tekanan atau enggak Gak pernah kelihatan Gak bisa kelihatan Kecuali pas udah mulai kerja Tiga bulan pun sebenernya gak terlalu Gak terlalu Keraba Tapi kadang-kadang ketika indikatornya udah muncul Nah ya udah ketahuan Ehm Tapi ya Kalau misalkan ternyata Dia gak pas ya udah Berarti gak dilanjutin Provision-nya Kalau misalkan Kita lihat kira-kira Ini orang musik kayaknya Masih bisa diajak bertumbuh Yaudah Kita lanjutin aja Dan Ehm Soft skill-nya Kayak Ehm Pinter Pinter Memposisikan diri ketika ada konflik Tahu Mesti ngomong seperti apa Yang kayak gitu-gitu Itu Juga ngasih pengaruh Ehm Dan kalau misalkan emang dia kelihatannya Mau diajak belajar Jadi Makin kuat gitu Apa yang kira-kira benar Apa yang kira-kira benar Yang Jadi Apa ya Poin Dimana Benar-benar Kayaknya Yang Gak bisa digabur tubuh Indikasinya apa Keteteran ketika menjalankan apa yang jadi tugas dia di kantor ini Berhubungan dengan face kerja tadi Iya Dan Kalau lu keteteran Tapi lu penasaran Harusnya sih kelihatan Tapi kalau lu keteteran Terus gitu reaksi Kan selalu kayak gitu ya Sebenarnya tuh Yang jadi masalah tuh gak pernah Masalah pertamanya Tapi reaksi terhadap permasalahannya tersebut Jadi kayak Contohnya misalkan Gue selalu bilang di sosmed Initial tweetnya tuh bukan yang bikin jadi gede Tapi karena orang ngeramein itu Reaksi kita terhadap Rame-rameannya itu tuh yang biasanya bikin rame Jadi tambah parah gitu Kayak Tweetnya coki Tweetnya uus Sebenarnya tuh kasusnya tuh bukan disitunya Tapi di reaksinya dia terhadap Orang ketika lagi marah-marah Nah dalam konteks kerja Ketika dia salah Ketika dia keteteran Ya itu adalah satu hal Tapi reaksi dia ketika dia salah Reaksi dia ketika dia keteteran Itu yang Menentukan sebenarnya Untuk kita bisa cari tahu Ini orang Mau gak ya Bisa gak ya diajak bertumbuh gitu Sebenarnya Balik ke keberolaan kita yang kapan itu Yang mana tuh? Yang paling susah adalah Grup orang Dalam perusahaan Ya ya Makanya Mas Panji pernah bilang Ya dan balik lagi ke Keomongannya Gophar Bahwa masalah paling susah dalam Jalanin bisnis adalah Masalah orang Yang berhubungan dengan orang Sama kayak directing Gua pikir jadi sutradar film Yang ribut tuh adalah masalah lensa Masalah crossing the line dan segala macemnya Terus jalanin Masalahnya adalah masalah Gimana cara kita komunikasi satu sama lain Tapi bedanya di film dengan perusahaan adalah Di film Kita milih orang-orang yang kita suka Orang-orang itu selalu pindah-pindah Dari satu film ke film lain Jadi Kita tahu reputasinya kita bawa dia Karena Semuanya by project Setelah film ini selesai yaudah lepas lagi Nah kalau perusahaan Kita bisa ngelakuin itu Tapi biasanya orang-orang itu tuh Kerja di perusahaan yang Bedanya perusahaan sama film kan Film 19 hari abis itu lepas Dua bulan abis itu lepas Tapi kalau kantor kan dia bertahun-tahun gitu Jadi ya Sama aja masalahnya Cuma karena karakter Pekerjaannya aja yang membuat Lebih enak di film Karena kita bisa milih orang yang kita pengen Gitu Berapa Persen kira-kira Beban yang Lepas ketika HR udah menggantung Kendalinya Mungkin 30 atau 40 Sisanya ada urusan Gue masih harus Interview kerja salah satunya Karena gue pengen ngeraba orangnya Idealnya sih udah bisa gue lepas Tapi Belum Sama Gue pengen masih Ngontrol dari sisi Gimana caranya kita memastikan Orang-orang disini tuh Gak pada jadi zombie Gimana caranya orang-orang disini tuh Mau diajak Belajar supaya dia nya tumbuh Ketika dikasih fasilitas untuk Tumbuh kembang gitu Training Apakah orangnya mau Bisa aja loh Kita Kita nemu orang Eh lu Gue suruh training ya Gak mau orangnya Bisa aja kan Ya itu mesti dipelajari Ya itu mesti dipelajari Ya itu mesti dipelajari Jadi Saat ini kita sedang dalam perjalanan Menuju sebuah Sasana Tiju kayaknya Atau Sasana Muay Thai ya Gue gak tau pokoknya Namanya Baku Baku Belah Sama tempatnya Disitu Gue akan Jadi bagian dari Acara roasting Skinny Indonesian 24 Mereka kan seperti yang kita tau Mau selesai Ber Youtube Lalu Andovi Whatsapp gue Ngajakin gue Ikut terlibat sebagai roaster Dia bilang ini adalah Konten kedua terakhir Kedua sebelum terakhir Jadi setelah yang roasting ini Ada satu lagi Habis itu mereka udahan gak bikin Video Youtube Terus Tadinya gue gak bisa Tapi Karena banyak jadwal yang bergeser Akhirnya jadi bisa Dan Kita akan kesana sekarang Gue akan ngeroast mereka berdua Sebenarnya Bocoran sedikit Gue cuman akan ngeroasting Andovi Gue gak ada keresahan sama Jovi Alda Lopez Tapi kalo Andovi banyak keresahannya Jadi dia akan banyak jadi target gue Dan nanti gue akan tipis-tipis promo Komedo Menoy Karena kalo engga Ngapain saya datang? Semuanya adalah promo Dan udah minta izin Boleh atau engga Katanya boleh Ya udah Dan Setelahnya Gue tuh sebenernya berencana mau open mic Cuman Dan gue gak bisa bilang juga dimana Karena gue gak pengen Ngerocokin komunitasnya Karena takut jadi rame Tapi gue Terus terang masih ragu karena Gue lagi menimbang-nimbang Se-perlu itukah gue Kalo ditanya se-perlu itukah Tentu perlu Karena kan Gue bisa ngelatih materi gue Sebenernya Gue bisa ngelatih materi gue Sebenernya gue ada comedy gym Kita ke comedy gym tuh Dan gue pengen Gak mentah-mentah amat Gue juga ada Ada selipan beat untuk comedy-menu yang gue pengen tes Dan tentu penting untuk selalu ngetes jok-jok baru Tapi di sisi lain Gue cukup yakin Protokolnya tuh lemah sekali disitu Lihat ini bentar deh Ini gokil sih Stadion baru Gede banget Ini waktu itu Yang katanya Yang jadi programnya Ani Sandi Yang katanya gak mungkin terjadi Tapi kejadian juga Kayanya Tempat orang bertarung Iya Gue gak yakin protokolnya Ketat disitu Karena Gue gak yakin Orang pada Anti-gain dulu Kayaknya ini acaranya si Roasting Skin Indonesia nih Kita kan ini dulu Anti-gain dulu Untuk memastikan siapapun yang ada disitu Minimalnya Menurut PCR dan anti-gain tuh Gak ada risikonya Dan gue yakin nanti dia juga pada pakai masker dan segala macemnya Nah ini Kalo open mic gue gak yakin Gue gak yakin Gak tau ya Makanya gue Masih menimbang Mungkin gue kesana dulu untuk ngelihat kondisinya seperti apa tuh Nyuruh Bonar kesana duluan untuk ngelihat kondisinya seperti apa Kalo gue pede mungkin gue kesana Kalo gue gak pede mungkin Ya abis roasting gue Balik gitu Karena gue gak pengen Apalagi sejak gue pernah kena covid Gue gak pengen sembarangan aja gitu Gak pengen ngasih resiko yang gede sama keluarga gue Dan juga gak mau ngasih resiko gede sama pembeli tiket gue Harus bertanggung jawab Tapi setelah itu Setelah Kalaupun gue jadi open mic Setelah itu baru Selesai Hari ini tadi dimulai dengan Workshop 0044 yang rutin di kantor Pembicaranya adalah Radit Yadika ngomongin soal kreativitas dan keberanian mencoba hal baru Bagus deh Bagus matinya Radit Ngomongin soal Salah satu syarat Untuk menjadi kreatif Adalah Tidak Self serving bias Alias Enggak Bias yang Menguntungkan diri sendiri ketimbang orang lain Artinya Kalo ada sesuatu yang terjadi sama hidup lo Jangan selalu lo bilang itu salah semua orang Atau salah orang lain Harus dari salah lo sendiri Karena itu yang akan Memicu lo untuk kemudian Berubah Atau mau berubah Dan mencoba hal-hal baru Itu Dan soal Growth Mindset ya Keinginan untuk terus bertumbuh Itu juga tadi diangkat sama Nama Radit Penting sih Menarik banget menurut gue Terus dikasih kesempatan untuk sharing sama anak-anak Kantor Dan anak-anak kantor boleh nanya Terus Ditutup Setelah Raditnya selesai Ditutup dengan Memperkenalkan anak-anak baru Yang memperkenalkan anak-anak baru Langsung saja kita panggil Ini dia Jurubicara Anies Baswedan Dengan Pansi Pansi Tunggu 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 kedua untuk ngerekam lagi, jadi dua handphone, jadi bener-bener handphone aja gue sampai sekarang masih pakai handphone, kecuali weekly vlog ini yang memang cuman konten ini doang yang pakai kamera ini, tapi maksud gue sebelum lu kenal Andovi dan Jovial Da Lopez, mereka bikin kontennya pakai handphone dan dari bikin konten pakai handphone itu mereka menemukan cara untuk bikin konten yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi pelan-pelan mereka disiplin, sampai mereka mungkin bisa monetisasi, sampai duitnya ada, sampai duitnya ada untuk beli kamera dan seterusnya semua itu terukur dan ada prosesnya, jangan dilangkahi prosesnya, pelan-pelan aja, pakai alat juga nggak apa-apa gue selalu nyontohin tuh yang, apa namanya, Alif Bata kalau nggak salah, yang youtuber yang cuman gitaris doang gitu kameranya juga kamera biasa aja, terus ada satu youtuber gue lupa namanya siapa, dia itu punya bengkel jadi konten youtube-nya tuh, dan dia pakai handphone biasa, nggak pakai kamera canggih cuman ngasih tau soal bengkel aja, karena dia punya bengkel terus dia kasih tau nih kalau misalkan benerin ini, udah gitu dong nggak ada yang tau namanya siapa, dia bukan artis jadi gede, karena ada yang bilang, ya mungkin lu pakai handphone nggak apa-apa, tapi lu artis tapi Jovial sama Dovid lu bukan artis kan dan dia akhirnya jadi salah satu youtuber, mungkin salah satu yang terbaik terus Alif Bata bukan artis, si yang punya bengkel itu bukan artis gitu memang selalu alasan aja, selalu alasan, selalu faktor eksternal nggak dibalikin ke diri sendiri jadi belajarlah dari Andovi dan Jovi bahwa yang penting adalah dua hal yang tadi gue sebut di atas panggung etos kerja dan kreativitas dua hal itu nggak bisa lu beli, ada di dalam diri itu pembelajaran kita dari Andovi dan Jovi sekarang kita pulang karena saya capek saya sudah tua orang tua nggak usah kelayapan di luar rumah lama-lama mari emh, emh emh, emh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Klik Joy!